Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya disini dalam kesempatan kali ini kita akan bermain game bus simulator Indonesia Oke dalam kesempatan kali ini kita akan menggunakan bus dari era trans ya yang bus ini sudah kita review di video saya sebelumnya dan untuk modnya ini berstatus free untuk modnya dari Mas Angga Saputra dan Pak Farid Madyawan dan untuk liverynya ini berstatus sell ya untuk liverynya dan bila kalian berminat dengan liverynya ini silahkan hubungi nomor WA yang ada di bawah ya dan sebelum melanjutkan videonya jangan lupa untuk like comment share and subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya Oke dalam kesempatan kali ini kita akan mengatas bus ini di tikungan sitinjau lawik ya kita sedang yang berada di kota Padang ini kita nanti akan menuju ke tikungan yang sangat ekstrim itu ya Apakah kuat tonton video ini sampai akhir ya Oke langsung aja kita akan berangkat dengan menggunakan armada ini ya ini cukup keren sekali apalagi dibalur dengan saksis tanya ya yang tentunya tidak diragukan lagi dengan fitur-fitur yang ada dan ini kita lurus aja karena untuk mapnya ini lebih bandai ya karena kita lewat jalan pintasnya tidak melalui pantai Oke disini untuk kondisi trafiknya lumayan sepi ya jadi enak banget untuk kita bermain game simulator Indonesia ini dan setelah ini kita akan belok ke kiri sesuai dengan Google Map nya ya Oke sekarang kita akan sampai di tempat loading map yang pertama ya ini kita belok ke kiri Oke kita hati-hati biar truk tankenya itu berjalan dulu ya Oke kita lanjutkan dan setelah ini kita akan melintasi loading map yang pertama Oh ternyata agak kedepannya untuk loading map yang pertama ini Oke hampir mentok di ujung map dari map Padang Oke ini dia untuk loading map yang pertama Oke kita tunggu ya untuk loading mapnya sebentar lagi nah ini dia untuk map jalur si tinjau lawik ya Oke dan disini ini untuk trafiknya juga lumayan enggak terlalu padat gitu ya jadi lumayan lengang untuk trafiknya Oke apakah bus kita bisa melaju dengan lancar kita coba ya ini dengan mesin scania k360 ya kita coba 360 horsepower Oke kita ngeblong aja hati-hati hampir nabrok dari jembatan ya Nah sebentar lagi kita akan sampai di jalur tikungan yang sangat ekstrim tempatnya di depan sana ya Oke hati-hati yang penting yakin ya Oke mantap dan dari sini untuk kecepatannya cukup stabil ya jadi eh cukup mumpuni sekali untuk sasis scania ini di depan sana itu untuk jalur tikungan si tinjau lawik Oke kita ambil ancang-ancang untuk mengambil lajur kanannya biar tidak enggosrok atau mentok di asfal Oke tadi Oh di sana ada mak-mak yang jago sekali melintasi tikungan ini yang dengan menggunakan motor metiknya Oke kita lanjutkan lagi Oke mantap ya ya nggak ada kendala jadi untuk bus eratras ini ini bisa cocok sekali ya dengan tikungan si tinjau lawik jadi mantap untuk kontrolnya ini sangat enak sekali ya apalagi dengan 360 HP power Oke di depan itu ada mak-mak yang sedikit oleng ya itu miring-miring gitu keren loh dan itu nyelip truk ya truk matan apa itu cabe atau apa itu yang berwarna hijau itu Oke kita ngeblom juga lewat kiri ya enggak masalah Oke mantap kita ngeblom waduh makmanya pindah jelur ke tengah ya dan itu kok kenapa ya kok trafiknya miring-miring gitu itu keren banget loh dan ini ada semacam anak muda dengan menumpangi motor satriya ya kayaknya wuh diselip waduh oleh ngwaduh sangat aduh mamanya oleng itu keren keren oke mantap Oh berhasil diselip dong motornya anak mudanya kalah sama mamak-mak dilawan Oke mantap ya kita lanjutkan lagi waduh hampir saja ngecrash dan disana mamanya masih oleng ya disini miring-miring gitu dan kita berhenti disini saja supaya durasinya tidak terlalu lama ya dan mungkin cukup sekian video tes bus era trans melalui jalur si tinjau lawik dengan menggunakan armada ini bila ada kekurangan atau salah kata saya mohon maaf saya Fabry Zaptain Channel salam busit mania selamat menikmati